Ya proses ta'aruf itu adalah proses mengenal antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Adalah disunnahkan agar kita mengetahui. Bertanya tentang masa lalunya, apakah boleh? Maka secara hukum boleh. Kata Rasulullah SAW, tungkah lmar ahli arbah. Bahwasannya wanita dinikahi berdasarkan 4 hal. Yang pertama dikatakan adalah lijamaliha, berdasarkan parasnya. Tertarik atau tidak ketika kita melihat parasnya. Yang kedua adalah limaliha, berdasarkan hartanya. Dia kaya atau tidaknya? Dia punya harta atau tidak? Boleh atau tidak kita menikah berdasarkan hartanya? Boleh. Kemudian dikatakan yang ketiga adalah linasabiha. Keturunannya, keluarganya, orang yang di sekitarnya. Menunjukkan disini adanya proses bagaimana kita mengetahui tentang keadaan seputarnya. Apakah masa lalunya, keluarganya, kemudian orang yang hidup bersama dengannya, lingkungan dia, pendidikannya, dan sebagainya. Maka secara hukum, kita untuk kata Rasulullah nikahilah berdasarkan 4 hal tersebut. Biarpun kata Rasulullah, yang terakhir adalah agamanya. Menunjukkan adalah proses kita mengetahui dia cantik, kita pandang dengan mata. Dia berharta baik dengan pandangan ataupun kita tanya kepada orang. Proses untuk mengenalnya. Kemudian keturunannya, keluarganya, nasabnya. Ini proses dengan bertanya. Jadi dikatakan Ta'arub ini adalah proses bertanya. Agamanya juga kita proses bertanya. Untuk mengetahui, menghukumi dia baik atau tidak. Allah Ta'ala.